Intro Setelah sempat ditutup akibat menjadi penyebaran COVID-19, kantor di Suduk Capil, Kabupaten Kulonprogo, akhirnya kembali beroperasi. Meski telah dibuka pelayanan tatap muka, namun aktivitas di kantor ini jauh lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Hanya sedikit warga yang sudah kembali melakukan aktivitas di kantor ini untuk mengurus beberapa keperluan administrasi kependudukan, yakni 40 dari total 100 warga yang biasa datang di kantor ini. Selain warga, jumlah pegawai yang mulai aktif bekerja juga baru setengah dari total keseluruhan pegawai yang terdiri dari ASN dan THL, Tenaga Harian Lepas, atau 18 dari total 45 orang. Pegawai yang diperbolehkan kembali pekerja hanya yang sudah mengantongi keterangan bebas COVID-19 dari Dinas Kesehatan, dari hasil tes usap atau swab. Meski masih serba terbatas, namun seluruh loket pelayanan tetap dibuka penuh untuk melayani warga. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pelayanan, kita sudah seperti ini, sudah buka keseluruhan, tapi untuk permohonan seperti biasa, masih dikatakan. Hari ini yang datang adalah untuk yang mengambil beberapa aku. sebelum kita libur, kan sudah ada yang jadi, sudah hari ini yang diambil, pengambilan, sama untuk legalisir. Hari ini masih belum seperti biasa. Ini tadi akhirnya baru 40, biasanya lebih dari 100. 100 setiap hari? Ya, setiap hari. Kita hari ini baru 18 yang masuk, dari 45. Malah masih isolasi mandiri. Meski masih diliputi rasa was-was terpapar COVID-19, warga akhirnya senang dibukanya kembali kantor di Sudukcapil ini. Mereka yang sempat harus bolak-balik, akhirnya bisa mengakses kembali pelayanan di kantor ini. Selamat menikmati. Karena kebutuhan. Seperti diketahui, di Sudukcapil Kulonprogo ditutup sejak 16 November lalu dan seluruh pelayanan dilakukan secara daring setelah 31 pegawai di kantor ini terpapar COVID-19. Dari hasil tracing, tim gugus tugas penanganan COVID-19 mendapati 12 pegawai di luar di Sudukcapil dan 58 kontak erat keluarga juga dinyatakan positif. Meski sudah dibuka, namun tim gugus tugas COVID-19 tetap akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik. Warga di Himbo tetap memberlakukan protokol kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kulonprogo, Yogyakarta, Sakti Ahmadi, Adi TV